Bukis saja Pakai ikan apa? Paha dada Oh, paha boleh, dada boleh Sampur pas jauh pas jauh masukan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dengan cak latif yang jualan soto ayam cak latif di genteng durasim ini ini soto ayam pun di cak latif soto ayam lamongan soto ayam lamongan berarti cak latif dari lamongan ini soto ayam soto ayam soto ayam soto ayam soto ayam lamongan latif kalau tambah telur muda katanya favorit di sini telur muda nya 15 15 itu kan ayamnya gandil-gandil itu ya banyak ya itu berapa ekor sehari sehari 12 ekor sehari 12 ekor Alhamdulillah rame banget ya rata-rata pelanggannya ya orang lewat orang belanja ke pasar orang belanja ke pasar ya memang yang sengaja kesini karena kangen rasanya gitu ya Oke Cak Latif ini yang ngantri lagi rame Matur Suwun ngobrol-ngobrolnya habis ini saya tolong dibuatkan satu porsi soto-nya pakai telur muda di Matur Suwun selamat walaikumsalam Hai wah hehehe Nah ini dia satu porsi soto ayam Cak Latif yang jualannya di Jalan Genteng Durasim nggak jauh dari Pasar Genteng di Surabaya satu porsi soto ayam Cak Latif ini dari harganya 12.000 yang standar tadi saya minta tambahan telur muda jadinya 15.000 rupiah dan bisa teman-teman lihat sendiri satu porsi itu porsi nasinya buahnya kemudian ada irisan daging ayamnya teman-teman bisa request mau daging ayamnya dari paha dari dada atau dari bagian yang lain terus kalau mau minta tambahan jerauan atau telur muda seperti ini juga tinggal ngomong saja sama Cak Latif Nah saya dapat info tentang keberadaan soto ayam Cak Latif ini dari salah satu penonton setia channel YouTube Budi Ono sukses ini ketika saya ngereview soto ayam Cak Pardi di Embong Malang katanya Cak Budi deket Pasar Genteng itu juga ada soto mirip banget sama itu juga pakai telur muda itu harganya murah banget cuman 15.000 rupiah makanya hari ini saya datang ke sini untuk membuktikan kalau harganya sudah betul 15.000 rupiah Nah sekarang kita buktikan seperti apa rasanya bismillahirrohmanirrohim hmm 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 hehehe dari beberapa suapan pertama tadi saya bisa mengidentifikasi rasa dari soto ayam Cak Latif di Genteng Turasim ini pertama dari kuahnya itu masih puanas banget warnanya kuning keruh rasanya suede banget kemudian irisan daging ayamnya itu juga banyak sudah emfuk bumbunya juga sudah meresap apalagi kena telur mudanya yang emfuk gurih membuat rasa soto ayam Cak Latif ini menjadi lebih paripurna lagi Ayo dilanjutkan hmm 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 meneh di meja juga sudah disediakan sambel hmm lalu ada juga jeruk nibisnya ada koyanya ada kecapnya tadi sudah dikasih sama Cak Latif tapi kalau kurang tinggal nambah sendiri sepuasnya hmm mantep rasanya oke rek ini tinggal beberapa suapan yuk kita tuntaskan nah ini rek suapan terakhir dari soto ayam tak latte sepuluh kuei suapan 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 Soto Ayam Cak Latif Minumnya Es Sinom Dari Kampung Herbal Kenteng Candi Rejo Ini satu gelas seperti ini Harganya Rp4.000 Kalau yang gelasnya jumbo Rp8.000 Selain itu juga ada yang botolan Jadi kalau mau membawa pulang Juga bisa Yuk kita seruput bareng-bareng Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Suger banget Es Sinom dari Kampung Herbal Kenteng Candi Rejo Nah jadi Satu porsi Soto Ayam Cak Latif Tadi yang standar Harganya Rp12.000 Kalau nambah telur muda seperti saya tadi Jadinya Rp15.000 Dan bisa teman-teman lihat sendiri Satu porsi Itu nasinya banyak Kemudian irisan Daging ayamnya juga banyak Kalau nambah telur muda Itu telur mudanya juga banyak Kemudian disiram dengan Dutuh Soto Yang warnanya kuning keruh Yang masih panas banget Membuat satu porsi Soto Ayam Cak Latif Ini menjadi sebuah makan siang Yang nikmatnya paripurna Monggo Kalau kebetulan teman-teman sedang melintas Di sekitar jalan Genteng kali Beloklah ke Genteng Muhammadiyah Lalu belok kiri Ke Genteng Durazim Sebelum pasar Genteng Warungnya di sebelah kanan Persis di depan gang Genteng Candi Rejo Menikmati kelezatan Soto Ayam Cak Latif Yang suedeb Legend Dan harganya terjangkau ini Oke teman-teman Terima kasih sudah menyaksikan video saya Kulineran di Surabaya dan sekitarnya Silahkan like Comment Share dan subscribe Jika belum Kalau teman-teman punya informasi Tentang kuliner-kuliner yang unik dan menarik Maupun ketika ada kakek-kakek Nenek-nenek yang masih berjualan Di era pandemi COVID-19 ini Silahkan tulis di bagian komentar Insya Allah nanti akan saya coba Atau saya temui ke sana Tetap sehat Tetap semangat Tetap berpikir positif Terus berbuat baik Dan tetap berhati Indonesia Semoga kita semuanya semakin sukses Dadah Semoga kita semakin sukses